ini desainnya untuk upside downnya lumayan gokil sih teman-teman LED depan dan belakang ini sangat banget sih luar biasa desainnya oh gila hello bro and sis untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe terima kasih Halo semuanya kembali bersama aku Manik di 3835 di video kali ini teman-teman depan kita ada CFMoto 250 CLX ini adalah tipe naked dari CFMoto dengan kubikasi 250cc satu seluruh silinder detailnya kita ungkap ya secara visual aja karena kita belum sempat tes ini motor yang kita tes itu yang tipe 250 SR sebelum lanjut sekedar info jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modif ragam info terkini dunia otomotif dan ragam lifestyle kalau bisa Scroll ke daftar video kita sebelumnya Oke tanpa penyanyakan lagi kita telisik spesifikasi lebih lanjut oke teman-teman ini adalah CFMoto 250 CLX dari sisi mesin ya motor ini identik banget dengan 250 SR bedanya hanya di desain secara menyeluruh ini untuk naked bike atau perkotaan yang SR itu yang racing seperti itu jadi yang naked kita lihat dulu detailnya dari depan ya teman-teman ini dari depan ya untuk piringan cakramnya ini udah gede banget ya ukurannya teman-teman untuk piringan cakram sendiri itu menggunakan disk brake yang ukurannya gede dimana untuk kalipernya ini udah sejenis monoblock keluaran CFMoto sendiri ya cakep banget ya pokoknya kemudian yang menarik adalah suspensinya ini udah dua modelnya upset down dimana ukurannya ini adalah diameternya 37 itu gede banget diameternya ini desainnya untuk upset downnya lumayan gokil sih teman-teman dan ini pengeremannya udah ABS depan dan belakang cakep nah ini untuk desain ukuran lainnya dari lampu-lampu udah LED depan dan belakang ini sangat banget sih untuk lampunya ini ada lampu senda LED semua untuk ukuran bahan depan oke kurang depan ukuran bahan depannya ini sudah tipe tubeless radial dengan ukuran depan 110 per 70 dan yang belakang ukurannya 150 per 60 ini gede banget belakang belakangnya juga udah tubeless juga kemudian untuk rangka yang menjadi keunggulan motor ini menggunakan rangka tralis dan sudah suspensi monoshock dengan mereka menyebutnya dengan center baglinat ya suspensi belakangnya suspensi belakangnya ini speedometer udah digital ini mirip-mirip produk Yamaha ya bulat bulat kayak gini tapi itu mengejar berkesan klasiknya untuk tangki bahan bakar itu gede ini di kandom cuman desainnya cakep banget bisa nampung bahan bakar hingga 14 liter ini gede banget sih bahan bakar yang itu untuk yang CRSR itu lebih kecil 12 liter jadi ini untuk touring banget sih cocoknya ini untuk touring banget keunggulan lainnya adalah di kenal port nih kenal port desainnya itu semuanya under belt cakep lalu di bagian pengereman belakang ini masih desain piringannya masih standar aja kayak gini dan kali partnya juga standar dengan dia satu piston yang gede kayak gini beda banget yang depan udah mirip-mirip monoblok tapi keluaran CFMoto ini juga non-brand dan kayaknya ini produk CFMoto juga untuk lampu-lampu udah totali LED ini cakep banget sih ya belakangnya luar biasa desainnya oh gila kemudian disini untuk pelindung air dari sini nggak ada sparkboard sparkboardnya langsung pasang disini kayak mode-mode motor-motor India gitu jadi ini udah langsung yang spot firing kayak gini cakep Oke itu dia teman-teman mungkin ada yang nanya ini mak torsi dan powernya berapa gitu ya kita lanjut ke mesin untuk torsi dan powernya notorsi ada 22 Newton meter pada 7200 RPM dan powernya 19,5 Newton meter di 9200 RPM bor karistruknya 72 kali 61,2 milimeter untuk kubikasi sendiri adalah 249 CC single cylinder inline 4 stak dhoac untuk kecepatan ada 6 speed dan tinggi tinggi tempat duduk itu yang penting ya tinggi tempat duduk itu seat height adalah 795 mili untuk tempat duduknya jadi hampir 800 kemudian panjang secara menyeluruh panjang secara menyeluruh adalah 2000 2 meter lebarnya eh tingginya 840 kemudian high-nya di 1135 untuk high-nya wheelbase di 1360 mili ini motor yang suka naked bisa jadi pilihan ya teman-teman karena dari sisi desain itu mirip-mirip motor Eropa tapi ini produk buatan Cina untuk harga sekitar 60 jutaan dan untuk after salesnya komplit banget untuk wilayah Bali itu ada di jalan veteran eh Patimura sorry nanti detailnya aku cantumin di deskripsi untuk lokasi-lokasinya gak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati